Mohon Pak Menteri jangan diam saja Atau saya yang jadi menteri Bapak duduk di tempat sambil main catur Dengan menteri Futmahfud Dan yang wasitnya adalah D.A.D. Armando Saya ya saja yang jadi menteri Saya akan menjalankan tugas Dengan baik dan teratur Karena selama 75 tahun Belum ada menteri agama dari non muslim Selama 75 tahun pula Para menteri main petak umpet Dengan para Bimas Kristen Dan para Bimas Kristen tipu-tipu Dengan PGI dan lain-lain Semua nipu Karena kementerian paling korup di Indonesia adalah kementerian agama Itu survei tiap tahun Lembaga-lembaga agama juga ikut perang menipu umat Seperti FPI MUI Ya MUI ini rasain lu Tugasmu sudah diambil Alih oleh menteri agama Sudah lama saya usulkan itu Baru menteri yakut Kholil Kaumas Yang berani mendobat Majelis ulama Indonesia Sudah dimiskinkan Oleh menteri agama Oleh menteri agama Dan uang-uang yang dimiliki oleh MUI Itu adalah untuk mendukung Kaum Kadrun itu Meledakkan apa saja Menghancurkan apa saja Karena uang itu sudah triliunan Hanya dari Lebel halal haram Biarlah menteri agama Yang mengaturkan Dan itu benar Benar itu Pak Jokowi MUI ini harus Diteranjangin Karena dia adalah Organisasi Majelis Manusia Jelmaan Iblis Majelis Manusia Jelmaan Iblis MUI Ulama Ulama Sok pinter Sini Debat dengan Saifuddin Ibrahim Itu tuh Muslim ngomongnya Pecah belah Pecah belah apa? Logika Saifuddin Ibrahim Tidak pernah salah Dari kecil Hidupnya Penyah belah Penyah belah Tersinggungnya Tersinggungnya Ormas 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 yang Ya gak perlu Mana ada FBR di Di New York Gak ada Itu preman semua Gak mau kerja Minta duit Minta duit ke toko-toko Cina Organisasi preman Di dalam kekristenan Kemarin Dia Apa itu? Ini hanya Ormas semacam MOI Dia hanya Nunggu uang Dari Bimas Awal tahun Dapat 1M Tetapi Ketika Gereja Baiklah Saudaraku Kita Sudah Dengarkan Barusan Sebagian Dari Video Daripada Pendeta Saifuddin Jadi Sekilas Ini Pendeta Saifuddin Ini Merasa Dirinya Yang paling Hebat Yang lain Salah Yang lain Salah Jadi Hanya Dialah Yang boleh Dibenarkan Ini Juga Sudah Menghina Pejabat Pemerintah Menteri Agama Menggupul Hukam Banyak Termasuk PGI PGI Persekutuan Gereja Indonesia Termasuk Ormas Seber Juga Disebut Semua Orang Dianu Dituduh Dan Hanya Dia yang Merasa Dirinya Yang Paling Benar Bayangkan Menteri Agama Dia Dia mau Jadi Menteri Agama Dan Cukup Menteri Agama Sekarang Dengan Pak Mahfudud Cukup Main Catur Saja Kemudian Adi Armando Wasik Semakin Anu Semakin Jadi Semakin Keterlaluan Ini Orang Entah Kenapa Ini Silahkan Saudaraku Ya Berikan Tanggapannya Dan Diskusikan Karena Pas Saya Lihat Omongan Si Pendeta Saipuding Ini Ini Sudah Berhasil Membuat Kegaduhan Ya Ini Saya Lihat Di Video Dia Itu Di Live Itu Ya Mulai Terbawa Emosi Ya Umat Islam Dengan Umat Kristen Ini Sudah Mulai Salim Menjelek Jelek Kan Saya Lihat Mulai Salim Menghina Ini Dimetsus Ini Kalau Tidak Segera Ditangani Dan Dibarkan Terus Menerus Ini Bisa Kejadian Di Dunia Nyata Ini Bisa Terjadi Kekacauan Besar Di Dunia Nyata Sangat Berbahaya Ini Kawan Ya Karena Disini Terjadi Perdebatan Antara Umat Islam Dengan Umat Kristen Di Video Mereka Ini Di Video Dia Salim Menjelek Jelek Salim Menghina Nah Kalau Ini Terus Dibiarkan Perlu Diingat Bahwa Banyak Negara Ini Rusak Di Dunia Ini Karena Diawali Dari Media Sosial Seperti Ini Yang Yang Tidak Segera Ditangani Ini Kalau Sudah Terjadi Terus Bentrokan Terjadi Perang Perang Antara Islam Dengan Kristen Indonesia Karena Dimensi Sudah Mulai Ini Karena Si Pendeta Ini Ini Sangat Berbahaya Ini Kawan Saya Hanya Berpesan Kepada Saudaraku Sahabatku Rakyat Indonesia Dimanapun Saudara Berada Apapun Suku Dan Agama Sahabatku Semuanya Jangan Terprovokasi Dengan Omohannya Pendeta Sahabatku Ini Saya Yakin Ya Pemerintah Sedang Mencari Orang Ini Jadi Jangan Adan Terprovokasi Ya Umat Islam Umat Kristen Jangan Adan Terprovokasi Dengan Omohan Dia Ini Jangan Gara Gara Dia Kita Ribut Karena Beda Agama Jangan Tetap Kita Jaga Persatuan Indonesia Baikkan Videonya Kawan